Salam sejahtera semua, saya tak pernah abaikan Putri Sarah kata Syamsul Yusuf. Ini bukan pesta saling membuka aib masing-masing kata Syamsul Yusuf mengenai kemelut rumah tangganya dengan istri pertama Putri Sarah Liana yang berpanjangan hampir 5 tahun. Syamsul ketika ditemui berkata dia memohon supaya istrinya itu berhenti menabur fitnah mengenai dakwaan pernah memukulnya pada tahun 2020. Kalau tak suka saya, kenapa sampai tahap perlu memfitnah saya memukulnya? Jangan buat cerita fitnah yang tidak benar walaupun membenci saya sekalipun. Saya ada menghubungi dia dan beritahu sampai hati awak buat saya macam ni. Dan cerita disebalik memukul itu pun ada kisahnya. Dan kalau boleh saya tak mahu ulas perkara itu lebih panjang. Bagi saya, yang sudah-sudalah. Saya boleh maafkan dia kalau ada ruang untuk berbaik, ayuh kita berbincang katanya. Ditanya, adakah dia mempunyai bukti kuku untuk mendakwa? Istrinya itu masih menghubungi bekas kekasihnya yang juga berstatus suami orang sehingga nekat memfailkan permohonan. Nusyus salah-salah lalu Syamsul berkata dia memilih untuk tidak mengulas lanjut. Hal itu saya tak boleh cerita di sini. Saya tak mau main game fitnah di sini, saya enggan bercakap benda yang tidak sepatutnya. Saya sendiri pun malu nak bercakap mengenai perkara itu karena ia membebitkan ayuh berumah tangga. Jadi, apapun tunggu proses perbicaraan nanti katanya. Dalam pada itu, Syamsul terus menafikan dakwaan mengabaikan istri pertamanya sepanjang 4 tahun berdapat konflik rumah tangga. Apabila ada yang mengatakan, saya mengabaikan dia selama 4 tahun, semua itu tak betul. Bila saya mengabaikan dia, adakah satu pengabaian kepada istri kalau nafkah saya masih bagi? Sediakan tempat tinggal dan jaga makan serta minumnya. Bukankah saya halau dia keluar rumah, tetapi dia yang keluar rumah? Orang tanya, kenapa saya tak nak ceraikan dia 4 tahun lalu, jawaban saya mudah saja karena saya tidak mengabaikannya.